Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel YouTube Juni Divayat kali ini saya akan membahas soal penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2019-2020 dengan muatan pelajaran SBDP dimana deh kalau disini tertera alokasinya adalah 90 menit yuk sama-sama cermati dan saksikan video pembelajaran ini dengan baik agar kamu dapat memahaminya dengan mudah dan jelas kita bahas dari nomor satu gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah jawabannya adalah cerita dan tandai jawabannya dengan ditebalkan karya berikut yang termasuk ragam gambar ilustrasi adalah ragam ilustrasi jawabannya yang A ya cergam kemudian nomor tiga cerita bergambar yang bersifat lucu dan mudah dicerna disebut komik ya karena cerita lucu itu komik empat berikut yang bukan langkah-langkah membuat gambar cerita nah langkah-langkah membuat cerita berarti jawabannya empat yang membuat cerita juga gitu karena yang namanya buat cerita yang ada juga buat cerita kita tebalkan jawabannya nomor lima kita geser dulu berikut yang bukan fungsi gambar cerita adalah jawabannya yang yang A ya mewarnai suatu cerita kita tandai kemudian nomor enam lagu bertangga nada mayor dinyanyikan secara nah tangga nada mayor itu ciri khasnya cuma satu bernyanyinya dengan semangat berarti riang ya kemudian nomor tujuh tangga nada mayor memiliki vola interval nah ini jangan sampai salah atau tertukar nih intervalnya yaitu yang yang B lanjut ke nomor delapan berikut ini yang bukan contoh lagu bertangga nada minor nah tangga nada minor kan dia dinyanyikannya dengan khusu atau khidmat maka yang paling tepat jawabannya adalah yang bukan ya yang bukan berarti manuk dadali karena manuk dadali dinyanyikan dengan riang gembira nomor sembilan lagu bertangga nada minor bersifat sedih karena dia khusu kita scroll dulu lanjut ke nomor sepuluh judul lagu bertangga nada minor adalah tangga nada minor itu berarti syukur nomor sebelas lagu hari merdeka diciptakan oleh hari merdeka itu berarti hak mutahat dua belas berdasarkan tabel ciri ciri tangga nada minor adalah yang bersifat sedih poinnya nomor dua nomor dua dulu ya berarti semua poin nomor satu salah nih A dan B salah dua kalau dari sedih nggak mungkin dia bergembira berarti otomatis jawabannya ya D tiga belas perlengkapan mus perlengkapan yang digunakan dalam tari disebut dengan properti empat belas nama properti tari pada gambar nah dia megangnya sedang memegang kipas ya berarti jawabannya yang A kipas 15 tari legong menggunakan properti berupa lenggong tari legong itu berarti dia menggunakan properti kipas karena yang ada pada gambar nomor 14 16 kita lanjutkan berikut ini yang bukan fungsi properti tari menambah beban nonjang dan perlengkap pemetasan disini udah tertarik jawabannya udah jadi menambah beban nah nggak mungkin yang namanya properti itu menambah beban 17 berikut adalah contoh karya seni murni yaitu rumah ada kemudian 18 contoh bentuk seni kriya pada seni rupa terapan adalah kuda-kudaan dari anyaman babu 19 pola lantai yang dibentuk oleh gambar tersebut adalah pola lantai lengkung ke depan kita lanjut ke nomor 20 kita geser dulu soalnya garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari disebut namanya adalah pola lantai 21 contoh karya dua dimensi nah dua dimensi itu contohnya adalah lukisan 22 karya yang dipamerkan harus diberi eh hadiah nah dia emang diberikan hadiah baru dipamerkan 23 memperindah suasana ruang pameran merupakan fungsi dari dekorasi panggung 24 alat membuat batik tulis adalah nah batik tulis itu alatnya namanya ca bukan kuas ya kalau kuas untuk mengecat alat membuat batik tulis oh batik tulis itu pakai cantik maaf nih salah direvisi cap itu kalau nama alatnya namanya cap sebenarnya cantik itu nama nah bisa cap bisa cantik nih karena ada dua nih pilihan kita pilih yang cap aja ya patung gips merupakan contoh karya 25 seni murni 26 orang yang memainkan alat musik dan menciptakan lagu disebut dengan disebut dengan komposisi komposis menciptakan lagu kemudian 27 memainkan alat musik secara bersama-sama disebut dengan assemble kayak paduan suara ya assemble kita geser 28 semakin banyak alat musik yang digunakan maka suara lagu akan semakin merdu 29 berikut yang merupakan alat musik melodis nah alat musik melodis itu berarti yang angklung 30 ragam alat musik yang dimainkan dalam assemble gabungan adalah nah ragamnya namanya ragam bermacam-macam 31 31 kita lanjutkan soalnya perubahan komposisi atau perubahan sikap disebut dengan 31 yang gerak karena posisi sikap ya 32 gerak berpindah tempat menggunakan nah namanya berpindah tempat berarti menggunakan 33 ragam musik daerah terbagi menjadi 2 yaitu musik rakyat dan musik tradisional klasik 34 kita geser dulu mempertegas karakter tari pada wajah merupakan fungsi dari tata rias ya kita tandai jawabannya A 35 busana tari dibuat untuk memperjelas dari sini pilihannya adalah karakter tari lanjut ke romawi 2 kita jawab romawi 2 objek gambar ilustrasi dapat berupa nah ini berupanya macam-macam bisa manusia kemudian hewan bisa lagi yang namanya ketumbuhan jadi pilihannya tinggal pilih aja satu pilihan 37 kita geser dulu soalnya rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan disebut dengan sketsa ya 38 gambar tersebut merupakan contoh gambar nah ini gambarnya 38 maka jawabannya adalah gambar ilustrasi ilustrasi atau cerita 39 tangga nada diatonis terdiri atas 8 ya 8 nada kemudian 40 lagu bertangga nada mayor biasanya diawali dengan nada kalau mayor itu biasanya diawali dengan nada 2 kita lanjut 41 pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri tangga nada sedih terdengar kurang semangat umumnya doli dan diakhiri dengan nada lah berarti tangga nada dia minor 42 properti tari yang digunakan pada gambar tersebut adalah payung ya karena jelas gambarnya payung 43 kita lanjutkan contoh pola lantai dalam tari adalah pola lantainya itu ada satu garis satu garis satu garis atau ini maksudnya satu garis atau lengkung nah ini kita tambahin dulu garis lurus atau garis lengkung kemudian 44 bahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat anjaman nah kalau anjaman itu boleh bambu maksudnya kulit bambu daun pisang ini bambu kemudian daun pisang lalu kertas jadi ada tiga pilihan 45 kita lanjut ke soal berikutnya berdasarkan tabel bahan-bahan tersebut digunakan untuk membuat topeng dari kayu ya karena ada gergaji di sini ada gergaji ada lem kayu ada amplas jadi jawabannya adalah kayu kita lanjut ke nomor 46 Romawi 3 nah di Romawi 3 ini jawabannya agak panjang nih tiga teknik pembuatan batik yang pertama teknik pembuatan batik itu adalah teknik tulis kedua teknik cap yang ketiga teknik cetak sablon kemudian lanjut ke 47 soal 47 di sini tertera kita tuliskan tiga fungsi properti tari nah properti tari itu fungsi properti tari yang pertama pelengkap dalam tarian yang kedua yang kedua terlihat menarik saat tarian jadi ada dua fungsinya jadi hanya dua sebenarnya fungsi fungsi properti tari ya lengkap dalam tarian terlihat menarik saat tarian kemudian 48 gambarlah tiga pola lantai lantai lengkung dalam tari nah kalau tiga lantai sebenarnya saya sudah punya ini nah ini saya copy saja tiga nah tiganya jadi tiga pola lantai sesuai yang ada di dalam kotak kemudian nomor 49 jelaskan yang dimaksud dengan seni rupa terapan kalau seni rupa terapan adalah karya seni yang dirancang untuk tujuan fungsional yaitu untuk untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis dalam kolom kejiwaan kejiwaan manusia manusia nah ini adalah fungsi atau karya seni terapan kita lanjut ke nomor 50 gambarlah contoh anyaman tunggal dan anyaman ganda nah ini juga sama saya sudah punya gambarnya jadi 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 yang tunggal adalah yang sebelah kiri ini ya yang sebelah kiri tunggal karena dia jaraknya 1 1 1 yang ini gambarnya 1 2 oh 1 2 2 2 2 jadi ada anyaman tunggal dan anyaman ganda demikianlah pembahasan kita pada muatan pelajaran SBDP dengan jumlah soal 50 soal nah kalau kita tarik ke atas ini dikerjakan dengan alokasi waktu 90 semoga dalam pembahasan penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2019 2020 ini dapat bermanfaat untuk kamu menambah wawasan kamu dalam menjawab soal tetap semangat tetap sehat tetap juga jarak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh